bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 7 yang berbahagia semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hari ini butari akan memberikan pelajaran online dengan tema teks prosedur mari kita mulai teks prosedur merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat ini adalah pengetahuan dari teks prosedur selanjutnya ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3 yaitu 1. panduan langkah-langkah yang harus dilakukan 2. aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan yang ketiga isi kegiatan yang dilakukan secara urut secara sistematis kalau tidak berurut itu disebut dengan tips selanjutnya ciri-ciri teks prosedur disini ada 4 ciri-ciri dari teks prosedur pertama itu menggunakan kalimat perintah disini ibu akan memberikan contoh kalimat perintah seperti tolong matikan keran air itu dibelakangnya harus memakai tanda seru lalu buang sampah itu dibelakangnya memakai tanda baca seru yang kedua menggunakan kata kerja aktif kata kerja aktif biasanya mendapatkan imbuhan me seperti membuat ibu membuat kue di dapur yang kedua memotong ayah memotong rumput di halaman belakang lanjut yang ketiga menggunakan konjungsi untuk menurutkan kegiatan konjungsi kita ketahui adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata klausa dengan klausa dan kalimat dengan kalimat contohnya kata konjungsi itu seperti dan atau sedangkan bahkan dan sebagainya yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu tempat dan cara selanjutnya unsur kebahasan teks prosedur tadi satu sama menggunakan kalimat perintah dua penggunaan bentuk pasif untuk prosesnya yang ketiga penggunaan kriteria atau batasan yang keempat penggunaan kata keterangan cara keterangan alat dan keterangan tujuan pada teks prosedur yang kelima harus menggunakan kalimat saran atau larangan selanjutnya jenis teks prosedur ada tiga satu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat atau cara memainkan suatu alat musik cara menggunakan alat terus yang kedua teks prosedur ini untuk memandu cara membuat ada bahan cara dan langkah-langkah yang ketiga teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan contohnya seperti cara menari cara melakukan senam next selanjutnya teks prosedur bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal ya itu adalah tujuan dari teks prosedur selanjutnya disini ada struktur teks prosedur mari kita lihat pertama tujuan yang kedua ada bahan yang ketiga alat-alat yang digunakan untuk teks prosedur yang keempat adalah langkah-langkah langkah-langkah bagaimana kalian membuat teks prosedur sekian pembelajaran dari ibu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih